Arya Saloka pemeran Aldebaran ternyata so sweet pada istri, punya panggilan mesra untuk Putri Anne. Halo guys, Youtube Lovers dimanapun anda berada, selamat datang kembali di STR News TV. Tak hanya bikin hati meleleh di sinetron ikatan cinta, Arya Saloka ternyata mempunyai sikap yang manis pada istrinya Putri Anne. Tak banyak diketahui, rupanya pemeran Aldebaran ini memiliki panggilan sayang pada sang istri yang dinikahinya sejak 2017 silam. Hal tersebut diakui Arya di kanal Youtube Presenter Ayu Dewi, keduanya belum lama ini bertemu di acara TikTok Award Indonesia 2020. Dalam pertemuan singkat itu, host Dasha tersebut mencoba mengorek beberapa info dari idolanya yang dipanggil Mas Al atau Aldebaran. Kalau panggilan sayang buat istri apa, ucap Ayu Dewi, seperti dikutip dari kanal Youtube miliknya. Istri itu, biasanya panggilannya Nduk, ucap aktor 29 tahun itu. Ya ampun mesra banget, orang Jawa ya, ucap Ayu Dewi yang kesengsem dengan persona lawan main Amanda Manopo itu. Arya sendiri juga mempunyai panggilan sayang dari sang istri. Kadang mas, kadang suka-suka sih katanya. Tak sekedar panggilan sayang, Arya rupanya senang meminta maaf duluan jika ada perdebatan kecil di rumah tangganya. Kalau kasih kode ke istri apa, misalnya lagi ngambek ke istri atau lagi pengen baikan sama istri, ngasih taunya gimana, ucap perempuan 36 tahun itu. Nggak pernah ngasih tau sih, paling langsung minta maaf aja. Kalau aku sih lebih senang minta maaf duluan meskipun salah nggak salah, yang penting kan sudah mengungkapkan sebuah perasaan ucapnya. Tapi yang pasti ya, namanya lagi marah-marah kecil, pasti didiemin dululah. Ya namanya perempuan kalau langsung diajak ngomong mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri, kata Arya Saloka. Jawaban Arya Saloka itu pun langsung membuat Ayu Dewi terpana. Aduh, kok waktu belum kawin, kita nggak pernah ketemu ya, ucapnya. Nah, penasaran dengan akting Arya Saloka sebagai Aldebaran? Saksikan sinetron Ikatan Cinta malam ini pukul 19.30 WIB di RGTI. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saksikan sinetron Ikatan Cinta malam ini.